Bersuka di dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka lagi bersama Bersuka, bersuka dalam Tuhan Bersuka, bersuka di dalam Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka di dalam Sekarang bersuka, bersuka dan bersuka Sekarang bersuka dan bersuka Bersuka Tuhan Yang saya sudah tanamkan Buat diri saya sendiri Jadi Sebelum saya menyampaikan kesaksian Di dalam Saya memiliki Ayat emas Yang menjadi Pedoman hidup saya Dalam 2 Korintus 5 Ayat yang ke 15 Ayat 15 Dan Kristus telah mati Untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia Yang telah mati Dan telah dibangkitkan Untuk mereka Ayat ini sangat tajam Buat saya sendiri Penakanannya Dan Roh Kudus menjabarkan Kepada saya Bagaimana Hidup Untuk Yesus Kadang-kadang Kalau tidak hati-hati Kita anggap Hidup Untuk Yesus Dalam kenyataannya Berbeda Karena dalam hidup ini Ada 2 hal yang saya menonjol Yaitu tujuan hidup Dan kebutuhan hidup Sangat tipis sekali Kadang-kadang Perbedaannya Kalau kita Tidak cermati Kadang-kadang Sebagian orang Menggunakan Tuhan Untuk Untuk kebutuhan hidupnya Tapi kita setuju Tuhan lah Menggunakan kita Memakai kita Dalam tujuan Tuhan Saya percaya Ya Dengan ayat ini Pertama saya Apapun saya Kerjakan Saya Mengarah kepada Tujuan Tuhan Dalam hidup saya Karena Ada pun tujuan saya Kalau tidak selaris Dengan tujuan Tuhan Itu sia-sia Jadi Kemarin saya Melayani Sesuatu gereja GPD Dan saya tekankan Selalu dalam Penyampaian Kerman Tuhan Dimana Tuhan Mau Memakai kita Supaya Mulut kita Menyampaikan Tentang karya Yesus Di salib Bagaimana Yesus Sudah rela Menyerahkan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi banyak Orang Dari mulut Kita Seperti itu Dan itu Yang juga Saya lakukan Dimana Dari mulut saya Kemana pun Saya bersaksi Kemana pun Saya pergi Ketemu orang Berita ini Menjadi berita Yang utama Saya sampaikan Ini satu Kesaksian Saya tidak Berbicara Tentang Kebutuhan Hidup Tapi Tujuan Hidup Sama Kedua Anak kami Juga Saya katakan Tujuan Hidup Papi Sekarang Ini Yaitu Melayani Lebih sungguh Fokus Pemberitanya Adalah Bagaimana Karya Yesus Di Keus Salib Karena Seseorang Bisa Diselamatkan Ketika Dia Diarahkan Tentang Korban Yesus Di Keus Salib Itu Karena Tidak ada Seorang pun Bisa Diselamatkan Karena Usahanya Karena Pekerjaannya Atau Karena Uangnya Banyak Sudah Jadi ini Saya tidak Pahami Bukan Sejak Lama Ya Dalam Berapa Tahun Ini Saya Mengerti Bahwa Tujuan Hidup Dengan Kebutuhan Hidup Saya Berbeda Tapi Saya Percaya Kalau Saya Hidup Selaras Dengan Tujuan Tuhan Hidup Saya Kebutuhan Hidup Saya Tuhan Siap Makanya Hari Jumat Kemarin Ada Satu Anak Tuhan Bilang Pak Saya Punya Ruko Lagi Di Sawangan Pak Kalau Pak 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 Jadi Saya Tidak Perlu Harus Sewa Sewa Ruko Untuk Pelayanan Tapi Ada yang Nawarkan Apa Buat Begitu Karena Yang saya Ceritakan Bukan Kebutuhan Saya Tapi Kebutuhan Tuhan Dalam Tujuannya Melalui Saya Jadi Tujuan Tuhan itu Sangat indah Apa indahnya Kemanapun Saya dan saudara pergi Hidup saudara itu Hidup yang berpengaruh Bukan hidup yang dipengaruhi Tapi berpengaruh You can be good impact for others Wherever you are Dan ini yang saya dapatkan Maka kemana pun saya pergi Dalam satu fellowship Saya ambil kesempatan untuk Mengerahkan mereka Supaya tertuju kepada Karya Kristus Dan apa bagi saya Fedahnya ketika saya sampaikan itu Saya mengalami Lawatan sukacita Jadi rupanya kalau kita menceritakan Tentang karya Yesus Kita mengalami sukacita yang luar biasa Yang tidak bisa dibandingkan Dengan hal-hal Dalam dunia ini Dan inilah yang saya alami Jadi kalau saya susah Saya ingat aja Karena Yesus Itu kesesahan hilang Hilang kesesahan Karena Yesus sendiri Sudah sangat mengasihi saya Lebih daripada orang tua saya sendiri Orang tua sendiri belum tentu mati buat saya Yesus Rela menyerahkan nyawanya Buat saya Saya yang Sepatutnya orang yang dimurkai Tapi saya diselamatkan Melalui Kasih karunia Jadi Kasih karunia itu luar biasa Maka saya katakan kepada banyak orang Kalau orang yang paham Tentang kasih karunia Dia tidak akan sia-siakan Kasih karunia itu Amin Kalau ada orang berkata Oh kalau gitu enak dong Kalau kita selamatkan karena kasih karunia Kita harus buat dosa Saya bertanya lagi Jangan-jangan dia belum mengerti kasih karunia itu Justru orang yang memahami kasih karunia Tidak terpikir dia untuk berbuat dosa lagi Karena begitu bernilainya Tidak satu orang pun yang mampu Untuk mengerjakan sesuatu buat keselamatannya Hanya karena pemberian Tuhan Kepada cuma-cuma Kepada orang yang tidak layak Karena kita berdosa orang tidak layak Tapi diberikan itu Jadi inilah yang membuat saya berglori Kadang-kadang saya bisa menangis Tapi itu air mata suka cita Karena saya gambarkan Betapa dalamnya kasih Tuhan Sedalam dalam lautan Lebih dalam kasih Tuhan Ini saya rasakan Setinggi-tingginya langit sana Lebih tinggi lagi daripada itu Jadi tidak bisa membuat ukuran Bagaimana kasih Tuhan itu Karena dia sudah menyerahkan nyawanya Bukan hanya kepada saya Tetapi buat semua orang Berita ini perlu sampaikan Karena orang bisa selamatkan ketika dia mendengar berita ini Sehingga menjadi iman bagi dia Karya-karya Kristus Jadi pagi hari ini Jadi pagi hari ini Saya mengajak kita juga semua Supaya kita menceritakan tentang karya Kristus Supaya mengalami sukacita Apapun masalah kita yang kita hadapi Sesuai apapun yang kita hadapi Ketika kita menungkan karya Kristus Itu kesusahan hilang Problem hilang Kenapa Lebih dominan Menguasai Tentang kasih Kristus Yang tanpa saat itu Diberikan kepada kita Jadi Secara singkat Kesaksian saya hari ini Mendorong kita Semakin memahami Bahwa Tujuan hidup kita Dengan kebetulan hidup saya berbeda Tapi saya sudah melihat Bahwa Tujuan hidup saya Yaitu Menceritakan Bagaimana Yesus Yang sudah Menyerahkan nyawanya Menjadi tebusan banyak orang Dan kebutuhan hidup saya Saya tidak perlu khawatir lagi Karena Tuhan juga bertanggung jawab hal itu Haleluya Amin